Perban selamat dalam kecelakaan helikopter di Sumatera Utara, kondisinya terus membaik. Meski masih dirawat intensif, ia sudah mulai bisa berkomunikasi. Rabu siang, Menteri Hukum dan Hamyo, Sana Lauli, memastikan keberadaan Gayus Tambunan di sel. Rabu siang, Francisu Sibur Hardayan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum, Kecamatan Panguluran, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Saat ditemukan tim Sargabungan selasa kemarin, Franciscus dalam kondisi lemah dan kekurangan cairan. Saat ini kondisinya kian membaik dan sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga, serta orang yang menjenguknya. Ini kondisi pasien, Alhamdulillah bertambah baik. Tadi kami sudah koordinasi dengan tim kesehatan angkatan dar juga. Pasien kita rawat di sini sampai benar-benar beliau bisa sehat dan kuat sedia kalah. Butuh pemulihan, mungkin kita lihat dua hari atau tiga hari ke depan, nanti kita koordinasi dengan tim dokter dari Rumah Sakit ini. Sebelumnya, Franciscus Sibur Hardayan, salah satu penumpang herikopter EJ-130 yang hilang kontak sejak minggu siang, dievakuasi tim pencari. Korban ditemukan mengapung di tengah danau sekitar dua mil dari posko pencarian Onan Runggu. Saat ditemukan keadaannya sangat lemah karena telah tiga hari berenang di tengah danau. Dari keterangan korban, seluruh penumpang selamat dan sempat berkumpul setelah helikopter yang mereka tumpangi oleng dan terjatuh ke danau. Namun kemudian para penumpang berpencar untuk mencari pertolongan. Setelah dievakuasi dari tengah danau, korban dibawa ke puskias mas di Kecamatan Onan Runggu. Namun karena fasilitas yang kurang lengkap, korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum di Kecamatan Panguluran. Iwan Syahputra Nasution melaporkan untuk NEN.